Namun panu ke alaman Jalan hiru praklakunan Rahayu panuntun indu Ngadegan lembut pakua Selamat pagi Sampurasun Assalamualaikum Pagi hari ini Ini kebiasaan pagi saya Pagi biasa bangun lah Mandi Kemudian berolahraga Dan olahraga saya itu sangat murah Jalan kaki menyusuri Pematang sawah Itu dilakukan tiap pagi dan saya lakukan biasa rata-rata Satu setengah sampai dua jam Tergantung waktu yang dimiliki Ini suasana Di Kolam Balai Campernik Saya lagi bikin saung kecil disitu Untuk Kalau ada tamu Saya terima di saung saja tidak mewah Dan kemudian kita hari ini mau jalan Dan sekaligus juga mau ngecek Masih inget kan Iman Anak dulu yang pernah nangis-nangis saya candain Ketika Ketemu di jalan Dia jualan sorabi Ngitungnya susah banget Saya tadi malam dapat kabar Dari Pak Kades Bahwa domba yang saya berikan sudah sangat banyak Jumlahnya sekarang Bahkan sebagian sudah dijual Apa sih sebenarnya pesannya adalah Gak ada tuh kalimat miskin Miskin tuh gak ada Yang ada adalah Kita mau bekerja gak sih Kita mau melakukan sesuatu gak sih Kita mau merubah gak sih Ya gimana sekarang orang gak miskin Kalau misalnya Setiap hari anak usia produktif Itu tidur-tiduran Hanya main HP kerjaannya Bukan gak boleh Tapi kalau dari pagi sampai sore main HP Terus kan gak baik juga Nah kemudian Motor-motoran Motornya kredit Kemudian BBM dibutuhkan tiap hari Tanpa jelas tujuannya mau kemana Ngabisin BBM saja Kemudian motornya tidak kesetorin Terus tidak punya kebiasaan memasak Selalu beli tiap hari Pagi-pagi beli nasi wuduk Pagi-pagi beli kupat tahu Siang beli lagi Malam beli nasi goreng Gimana kalau begitu Anaknya banyak Terus kemudian Di rumahnya jorok Gak mau beres-beres Gak mau bersih-bersih Nah itulah yang terjadi sekarang secara umum ya Sehingga kemudian pinjem uang ke bank emok Atau rentenir Ketika dikasih bantuan sama pemerintah Pinjaman lunak Kadang tanpa bunga tidak mau balikin Ini Yang terjadi tren pada saat ini Sehingga Kita harus mencoba merubah itu Dan pemerintah itu Pejabat itu Harus mengerti detail penyelesaian setiap problem Negara harus punya unsur memaksa Kalau menurut saya Karena kebetulan saya bukan penguasa eksekutif Nah kemudian harus punya unsur memaksa Untuk merubah masyarakat Karena orang Indonesia itu kalau gak dipaksa gak bisa berubah Itu ciri khasnya Dulu jaman Belanda Orang Indonesia itu tertib Karena takut loh sama Belanda Bukan karena sadar Karena takut Kemudian Pada era keterbukaan Orang Indonesia itu memanfaatkan Keterbukaan itu sangat luar biasa Kadang-kadang melebihi batas keterbukaannya Terlalu kemudian Dan kadang-kadang hanya menuntut hak Tapi melupakan kewajiban Nah kemudian pada era Negara bersifat otoriter Penakut juga Gitu kan Penakut juga Nah kita ingin bangsa ini menjadi bangsa rasional Semakin tinggi pendidikan orang Semakin mengerti hak dan kewajiban Kita ingin semua orang yang menjabat itu mengerti Apa yang harus dilakukan Sehingga tidak menghabur-haburkan uang negara Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak penting Bagi kehidupan masyarakat Nah ini yang Jangan sampai Uang negara triliunan Uang daerah triliunan Tetapi jalan Dari mulai jalan kampung Sampai jalan provinsi Itu buruk Padahal tugas negara adalah membangun infrastruktur Yang paling utama untuk kepentingan publik Itu yang paling utama Uangnya dihabisin untuk kegiatan-kegiatan di hotel Uangnya dihabisin untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi Dan sejenisnya yang aneh-aneh Yang tidak ada relevansinya dengan kepentingan masyarakat Semuanya hanya kepentingan-kepentingan Untuk kepentingan administratif saja Dan honor-honor Nah kemudian Pembahasan-pembahasan pengentasan kemiskinan Dilakukan di hotel-hotel bintang 5 Tanpa harus Tanpa mengerti orang miskin harus digimanain Nah ini yang harus dilakukan oleh kita Orang miskin harus dirubah Dan cara merubahnya Negara punya unsur yang memaksa mereka untuk berubah Gitu loh Tetapi negara punya tong jalan terhadap kehidupan mereka Tong jalan terhadap pendidikannya untuk free Belaflu sampai perguruan tinggi loh Kemudian tanggung jawab terhadap infrastruktur pembangunan rumahnya Sehingga jumlah pembangunan rumah rakyat miskin diperbanyak Bertanggung jawab terhadap penyediaan lapangan kerjanya Dengan terus mendorong pertumbuhan ekonomi membuka lapangan kerja Nah itu tugas-tugas negara sebenarnya Kemudian bertanggung jawab terhadap jaminan pelayan kesehatannya Dan problem hari ini adalah Banyak orang yang nunggak BPJS Dan ribut bayar BPJS Itu ketika dia sakit Dan saya sering nanganin itu loh Hampir tiap hari loh nanganin Ada yang nunggak 7,5 juta Ada yang nunggak 2,5 juta Banyak sekali nunggaknya Nah banyak juga diantara mereka yang harus bayar Tapi tidak punya kemampuan sebetulnya Tetapi juga ada yang punya kemampuan Tidak mau bayar Kalau merokok sebulan 200 ribu mampu Tapi kalau bayar BPJS hanya 50 ribu tidak mampu Itu ciri khas kita Ini adalah areal padi percontohan Untuk membuat jenis padi lokal lembur Pakuan Ini membuat jenis padi lokal lembur Papuan Jadi ini areal untuk membuat jenis padi Sehingga tinggi padinya berbeda-beda Nanti dipilih lagi dipilih lagi Biasanya generasi yang keempat nanti menjadi sama Nah buliran padinya lebih banyak Lebih banyak Dan ini menggunakan total organik Nah dan sumber Pak Sumber pupuknya adalah ini Yang diambil dari kandang sapi Diambil dari kandang sapi Sehingga sudah tidak lagi pakai pesticida Tidak lagi pakai pupuk kimia Nah bayangin Kalau kemudian setiap masyarakat Itu punya minimal satu ekor sapi Dalam setiap rumah Dan kemudian punya sawah Sawahnya nggak usah pakai pupuk Sapinya produktif Beranak Kemudian juga tumbuh besar Kalau jantan Setiap hari diambil kotorannya Dan air seninya Ditabur di sawah Dibuat sistem Maka Indonesia akan maju Dan masyarakatnya akan makmur Anak-anak sekolahnya Itu sibuk Perempuannya di rumah Membantu orang tuanya bikin kue Segala macam Anak laki-lakinya Kemudian mendorong pertanian Kemudian otaknya berpikir Untuk membangun mekanisasi pertanian Dia bikin Alat-alat mesin Kreatif Yang bisa digunakan Untuk kepentingan pertanian Kan keren kalau Ini arealnya Dan jujur saja Ini dibuat bukan oleh bantuan Petugas penyuluh lapangan Ini oleh aswin Jadi orang yang saya gaji Dalam setiap bulan Untuk mendorong pertanian disini Menjadi pertanian organik Jujur saja Kalau PPL-nya sampai sekarang Belum pernah ketemu Saya gak ngerti Fungsi dan perannya Yang terjadi di lapangan Pada saya komisi 4 loh Membidang ini Sampai sekarang Saya belum pernah ketemu PPL-nya Dan belum pernah sama sekali Bertanya pada saya Nah ini kelemahan kita Para petugas Jarang yang turun ke lapangan Kadang-kadang banyak sekarang Petugas yang tidak ngerti masalah Itu malah bisa bikin masalah Ini 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 arealnya Ini cita-cita saya Seluruh areal itu Nanti menjadi organ Buliran padinya nih Keren banget Banyak jumlahnya Tuh lihat Jumlahnya banyak banget Kenapa sih Kita tidak pernah mencapai Unggul banget Dalam produksi pertanian Karena benihnya Benih setiap tempat itu Dibikin menjadi sama Menurut saya Setiap Ada sebuah areal Yang punya karakter Tanah berbeda Air berbeda Udara berbeda Itu jenis benihnya Juga harus berbeda-beda Sehingga benih itu Harus tumbuh Dari habitat disitu Agar dia memiliki Daya tahan yang kuat Dan melakukan penyesuaian Terhadap lingkungan Ini yang saya dulu Waktu saya jadi Bupati Dibilang Pembangunan berkarakter Yaitu melahirkan Padi berkarakter Kemudian kelapa berkarakter Sayuran berkarakter Dan kemudian orang bilang Local Wisdom Ini yang disebut Local Wisdom Ini kepala desa saya Dia menemani saya Setiap hari berjalan kaki Dan dia bermasalah sebenarnya Dia mengalami Gangguan pada Jantungnya Saya ajak dia setiap pagi Untuk bangun Kemudian Olahraga jalan kaki Ini Salah satu Masih juga Ada orang yang seperti ini Sikap terlakunya Buang Sampah Masih ada yang begini Terlakunya Saya gak ngerti sekolahnya Dimana orang ini Dan saya pasti orang ini Nonton postingan saya Mohon maaf ya Nanti ke depan anda Tidak boleh lagi berpelaku seperti ini Sekolah anda Gak ada artinya Anda adalah manusia yang Paling bodoh di dunia ini Wah Pak Kades berani turun Wah ini Kades Sukasari dong Ini contoh ini Kades Tauladan di seluruh Indonesia ini Lihat Pagi-pagi turun Untuk ambil sampah Lihat nih Pak Kades Tauladan di seluruh Indonesia ini Keren Namanya Pak Kades Oleh ya Ya Oleh Oleh Soleh Oleh Soleh Oleh Soleh Jadi dia orang-orang Solehin Oh Lihat Kebegoan yang tiada tarah ini Aduh Terlalu ini Ma Terlalu Mau dibawa kemana Pak Kades? Oh ada tempat sampah Oh ada tempat sampahnya Tau ladan ya Saya Saya ingin Kepala desa di seluruh Indonesia itu Kalau pagi-pagi bangun Kemudian Ngontrol warga Sebenarnya seperti saya Suka masuk tiba-tiba ke dapur warga Sebenarnya itu ngasih Stimulus saja Para kepala desa Para ketua RT Tiap pagi Bergerak Masuk ke setiap dapur warga Top loh itu Nih Pak Kades nih Suruh sehat sama saya Dia sudah bisa jalan lagi Tapi malam dia sudah udud lagi Nah Pak Kades kan ada peraturan budaya desa dibuat oleh desa nih Nanti itu disosialisasikan ke warga Misalnya begini Warga yang buang sampah di sungai Kasih hukuman Hukumannya Denda Bisa denda Bisa hukuman misalnya Kalau dia adalah penerima dana PKH Ini usulin suruh berhentiin Bantuan dana PKH nya Oleh desa diusulin ke para pendampingnya Kenapa? Karena dia tidak membantu negara Tidak menjaga lingkungan Ya Kalau yang nyetrum kan sudah tidak ada ya Pak Kades ya Tidak ada 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 Pak Ahmad itu ya? Pak Ahmad, iya. Nanti apa stimulus yang akan dilakukan oleh desa? Tahun sekarang, 2023, dari ketahanan pangan. Ada dana ketahanan pangan? Iya. Nah, dana ketahanan pangannya akan digunakan untuk apa? Untuk organik. Mendorong para petani menggunakan pupuk organik. Aslinya juga kan, selain gaji dari saya, harus disimulus juga nanti, Maya. Kasian. Insya Allah. Iya, kan? Artinya disimulus dari kegiatan itu, komponen honornya. Ya kan, enggak apa-apa orang yang kerja keras tiap hari, bantu masyarakat. Tidur aja di sawah, Aswin, mah. Betul. Ya kan? Disimulus untuk rencana target berapa hektare? Rencana sekarang antara 10 sama 5 hektare. 10 sampai 10 hektare. 5 sampai 10 hektare rencananya. Akan dibuat pertanian organik sebagai percontohan. Percontohan. Dibikin satu komplek, misalnya di sini, Pak Ades. Satu komplek di sini, 10 hektare. Sampai situ, satu komplek aja. Iya. Sebenernya kan karena masyarakat petani kita belum mengerti sistem kalender organik, karena udah biasa dengan sistem pesticida. Jadi kita rencana dengan Pak Aswin akan membuat sistem secara penanganan. Dari awal, sebelum tanam, bagaimana pas tanam, penyemprotan, tanggal berapa. Oh iya. Seperti itu sampai akhir panen itu, dia udah punya jadwal. Oh iya. Jadwal kerja penanganan pakai organik gitu. Tuh liat tuh, saluran airnya bersih tuh. Ini bersih. Tau nggak siapa yang bersihkan saluran air ini? Tuh di depan, nanti kita ketemu. Maki. Jadi saya biasa setiap pagi, jalan nih lewat sawah-sawah gini. Gimana nggak hidup saya bahagia? Setiap hari saya berkencan dengan alam. Wane. Bercumbu dengan burung. Kalau Pak Lurah, selalu burungnya yang bercumbu. Kalau saya, burungnya yang di pohon. Pagi-pagi sudah. Dan di sini sekarang sudah mulai banyak ya Pak Lurah ya. Semenjak saya bangun organik di sini. Sudah mulai banyak hewan-hewan. Sudah banyak sekali sekarang. Sekarang sudah kuntul, sudah banyak. Banyak. Terus. Hayam-hayaman. Hayam-hayaman, sudah tumbuh lagi. Barusan Manuk. Yang kuk-kuk. Pasnya namanya itu. Terus Manuk yang tuk-tuk-tuk-tuk. Menuk apa itu? Hayam-hayaman itu, Pak. Lain, anudinu tangkal. Sudah rame itu. Ini rupanya. Aki. Yang tiap hari rajin bersihin. Aki. Tapi Aki mah bukan. Ini saya selalu kasih stimulus kalau ketemu Aki. Aki ini. Ki. Sekarang Aki punya duit terus ya? Iya. Pagi-pagi olahraga. Iya. Kan saya percaya, kita lebih bahagia loh. Kasih memberikan pada orang yang orangnya itu bekerja. Duitnya pake naun, Ki? Ya, pake naun. Nah, naun. Biasa, weh. Naun. Mame. Mame naun. Mame udah mahal. Wah, tiap Aki ini dapet Aki nih. Terus, ya kan? Bekerja tiap hari. Jadi negara butuh yang kayak gini. Kayak gini. Ini Aki nih. Keren. Kalau ini mah, Masih kimia ya? Masih kimia. Bagus sih, bagus. Cuma biaya produksinya kan mahal ya? Kalau ngitung kos, udah nggak ke sebagian. Oh, jadi kalau nyawah pake pupuk kimia itu, dari sisi aspek ekonomi, sebenarnya sudah nggak untung. Iya, nggak untung. Petani melaksanakan ini ya karena nggak ada lain aja. Karena kecintaan aja. Neng pelan dong. Sekolah. Nah, ini di kita. Benten ya? Jadi, ini contoh ya. Contoh di kita betapa orang disekolahkan, dididik, tapi nyaris tidak mengerti etika dan peradaban hidup. Dan ini otokritik bagi dunia pendidikan Indonesia bahwa, saya katakan, nilai akademik itu bukan menjadi prioritas. Tapi, berlaku budaya, eticud, atau etika hidup, itu prioritas. Dan kemudian, kita hari ini, jadi kalau... Kalau mau lihat yang organik, Bukan. Maksudnya, kalau orang nanam padi, tujuannya untuk bisnis, jauh. Jauh. Bukan bisnis, hanya untuk kebutuhan. Hanya untuk keberkahan hidup. Keberkahan hidup. Jadi, beras tidak beli. Beras tidak beli. Dan kemudian, orang-orang yang tidak punya sawah juga punya padi. punya padi karena... Bisa ngarambet, dapat duit kan. Bisa tandur juga dapat duit. Ada yang macul. Macul. Dan kemudian setelah itu kan banyakkan kuli bangunan. Iya. Dan ekonomi di sini, relatif, hampir dikatakan, susah cari orang miskin. Iya. Rata-rata makan mas cukup. Rumahnya relatif baik. Iya. Tinggal satu. Masih jorok. Nah, kemarin juga jujur saja saya kasih sampel pertanian organik yang mengasuin. Saya sedikit marah-marah kemarin. Karena sawahnya, pertunuhan organiknya tidak optimal. Ternyata sederhana masalahnya. Sawahnya kurang bersih kan? Iya. Banyak gulmanya. Gulmanya. Jadi tinggi gulma daripada... Jadi tinggi gulma daripada padi. Sehingga lapisan hara di dalam sawah tanahnya yang itu stimulusnya dari pupuk kandang itu habis oleh gulma. Gulma, iya. Sekarang sudah dicabutin gulmanya. Sudah dicabut. Sudah dibersih. Dikasih stimulus dulu lah biar dia mekar. Sekarang kita menuju Iman. Yang dompanya sudah banyak. Juga jalur kotor ini. Nah, Rang sudah mulai bersih nih. Pak kandesnya sudah rajin. Jadi hidup ini enaknya bekerja di kepala desa coba apa? Kan tidak terlalu capek bekerjanya relax ya. Karena administrasi sudah ada staff yang berstandar gajinya. Enaknya itu bisa pagi-pagi olahraga, keliling warga, nyapa warga, sambil badannya sehat. Dan saya jujur aja sekarang itu merasa terisi hidup saya. Merasa bermakna. Di antaranya ini. Saya bisa dorong, saya bisa menjadi pembantunya pak kandes untuk menata desanya. Saya jadi pembantunya enggak apa-apa. Oke, kemarin kenapa enggak masuk hari Minggu? Ya. Hah? Ya, kenapa enggak masuk? Tidakkan emang ngopin kandang ayam lah. Jangan meninggalkan kewajiban yang utama. Bapak di sini, kandang ayam itu setelah bekerja di sini. Harus tambah rajin. Ya kan? Semakin rajin kerjanya, semakin terbuka rezekinya. Semakin sehat badannya. Amin. Saya minta sama Aki, kerjanya jangan hitungan. Lakukan sesuatu dengan ikhlas sampai sore. Sore-sore lihat lagi takut ada sampah. Insya Allah rezekinya berkah. Amin. Amin. Sudah sosok yang berbeda. Si Aki tadi jauh lebih rajin. Jadi orang rajin itu kelihatan kerja. Nah, si Bapak ini itu kelihatan banyak ngobrol. Padahal kerjaannya lebih ringan si Bapak daripada si Aki. Iya, iya. Dengan nyapu. Dengan nyapu saja. Si Aki berbabat. Ini kalau ini kampungnya Pak Kadesh. Kampung tetangga sebelah. Sudah mulai di Bapak-Bapak di Jogot Cendai sekarang. Ada perubahan. Tapi jalannya butut. Jalan Kabupaten itu? Iya. Problem di kita ini infrastruktur. Iya kan? Itu duit di provinsi yang puluhan triliun itu kalau difokuskan bekerjasama dengan Kabupaten bangun infrastruktur yang baik kelar sebenarnya. Malu. Zaman sudah makin maju. Masa jalan di kampung masih begini. Ini Pak Kados. Pak Kados, teman saya. Oh, rampe. Pak Kados. Dulunya tentara. Kandang. Nahon. Tinggal tinggal lagi di jual. Asalnya berapa? Mana, gimana sih? Sekolah saja. Oh, sekolah. SLB. Hah? Oh, sekolah SLB. Oh, masih. Karang Domana mana? Oh, gimana sekolah SLB. Mana, Karang Domana di dia? Mas, masih ada di dalam diri, bro. Wah, wah. Oh, wah, hem. Wahem. Dan dijual lu, Jalo? Ya, dijual. Pakai itu ya, sekolah. Pakai sekolah apa? Itu, loh. Wahem. Hah? Masuk sekolah. SLB? Temper. Wah? Oh, yang masih sekolah-sekolah temper siapa? Kakaknya? Yang Rehan kakaknya. Kakaknya? Kakaknya suka bantuin Ngarit nggak? Hah? Kakaknya suka bantuin Ngarit nggak? Bantuin Enggak, jangan sampai domba adiknya Dijual untuk sekolah kakaknya Ari kakaknya jangan pernah ngarit Eh, gak juara jin Jadi Iman itu sudah bisa bantu kakaknya Yang masuk sekolah STM Pertanian Masih tiga Asalnya sampai berapa jumlah dombanya Yang satu Tiga anaknya Terus Tiga, empat, menurut lima Asalnya lima Asalnya berapa, delapan Asalnya dua, tiga Terus, jadi Pernah jadi berapa jumlah terbanyak Delapan Sudah dijual lima Dipakai sekolah pertanian Terus dipakai apa lagi Dipakai sekolah Iman Sekolah menengah jual doma Gak punya duit Yang jelas Bermanfaat kan Iya Harusnya nanti dijualnya untuk beli aset Iya, biaya sekolahnya Katanya sekolah pertanian gratis Tapi kenapa masih ngejual doma Ongkos Ongkos kadinya mah Kalo bak siu kadinya mah deket Kawera, kadang derma, lempang Itu hilman mah ke supang SELB Hilman mah Nenak Iman Dia sepuluh Nenina Oh Iya, Nenina Iman Iya Nges Nini Nini Nenek Iman Nenek Iman Nenek Iman Nenai Iman Nenai Iman Nenap Nenina Iman Nenina Iman Bukute asalnya mana, Bu? Malang Malang itu Jawa Timur, toh? Iya, Jawa Timur Malang, Jawa Timur? Iya, betul Ini Bu Airin ini paling rajin sering datang ke Lembur Pakuan Ngikutin berbagai acara yang ada di sini Nah, perjalanan dari Malang ke sini berapa jam? Sembilan jam Sembilan? Sembilan jam Dari situ ke sini naik apa? Naik mobil Mobilnya itu? Iya Itu mobilnya Nyetir sendiri? Iya Enggak capek? Enggak, kalau mau ketemu Bapak enggak ada capek Waduh Lihat tayangan YouTube saya sejak kapan? Kalau sejaknya lupa, Pak Cuma kalau subscribernya masih 300 300 biji? 300 ribu Oh, 300 ribu berarti kalau 300 ribu tahun 2021? Iya Pokoknya masih 300 ribu loh Pokoknya masih 300 ribu? Apa yang membuat motivasi, Pak? Datang ke sini Coba, habisin berapa tuh? Iya, sekali berangkat, bolak-balik habislah 3 juta Iya, 3 juta Sekarang 3 juta Iya kan? 3 juta tolnya kan? Yang mahal kan? Bensin, ano, pertalepnya Kalau dulu kan naik Bahan bakarnya mahal Tolnya mahal 3 juta Iya kan? Kalau saya jadi 4 juta Karena sopir 1 juta Oh, iya Oh, makanya tersendiri Loh, ngapain coba? Bolak-balik datang ke sini Habisin uang Yang ngapain saja, Pak Yang didapat apa? Kalau orang kan hitungan Setiap kepergian, keberangkatan Harus datangin ke suatu Nah Ayo, Bang Ngapain? Habisin energi Biaya Healing aja sih, Pak Healing? Iya, kalau orang lain Kalau healing kemana-mana Kalau saya kesubankan aja Cukup Walaupun gak perlu Ketemu ngobrol sama bapak Asal bisa foto aja Sudah gak capek Mak pulangnya juga Suka ngobrol tapi rombongan Iya Apa yang disukai deh channelnya? Ya Inspirasi sih Channel banyak loh Yang pegang Yang jutaan banyak Yang artis banyak Lu kenapa ngejar-ngejar channel saya? Saya malah gak pernah nonton yang lain, Pak Cuma nonton Yang jadi melihat di channel Sama lembur pakuan Waduh Itu jadi inspirasi, Pak Makanya saya sekarang Apa yang didapatnya? Ya Berbagi Kalau yang berbagi banyak Hari ini banyak orang berbagi Berbagi, berbagi banyak loh Beda, Pak Kalau orang lain kan berbaginya itu Cuma berbagi Ya sudah Kalau Bapak itu Pokoknya berbagi Sampai solusi Sampai memberikan solusi, Pak Sampai beres Oh iya Menuntaskan masalah Tanpa masalah Pegadaian Menambah masalah Dulu situ aja, Pak Gak apa-apa Ini aja, Pak Enggak, jangan Jangan, di atas aja Ini udah hari keberapa Datang ke sini Dari hari Jumat Jumat Empat hari Sekarang jalan lagi pulang Iya, langsung pulang Pulang Nyampe sana nanti jam Kalau ini jam setengah sembilan Sampai sini Ya sana Setengah Jam lapan malam Jam lapan malam Yang berangkatnya itu, Pak Yang jauh 18 jam 18 jam Berangkatnya 18 jam 18 jam Oh, 18 jam Mulan-melan Iya, 18 jam Karena-karena udah sering ke lembut pakuan Jadi harus ada Ada ininya Entonasi yang Turun Oh iya Enggak ditekan 18 jam Kan bencok, Pak Kalau Jawa Timur kan gitu Iya Ya itu setiap daerah punya Dialek Dialek Bahasanya sendiri-sendiri Tapi kan sekarang sudah Ngerti Kalau denger, ngerti Artinya Sama pelemur pakuan itu Saya itu Sebenarnya pengennya Disajikan dalam bahasa Sunda Tapi yang protes banyak Kasian Yaudahlah, wis Disampur-sampur Padahal dulu saya perjuangannya Ngelihat kamu, Pak Oh gitu Ngelihat Google Sunda itu Jadi kalau Apa Bapak ngomong gitu Tapi akhirnya banyak yang bisa Bahasa Sunda Ngerti sekarang Pokona mah Gitu Abdi mah Sanaos Orang Jawa G Sering kalem berpakuan 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 Ini mbak, minum mbak Iya, kasih Ini buat Bos ayah Ini bos ayah Kades Minum pak Itu langganan Kalau pagi-pagi jalan sama saya Kasih minum ayah Udah ngerti Cuma balesnya ya gak? Gak apa-apa Yang penting kan Lebih mengerti Dan bahasa yang paling terpenting itu bahasa hati Bukan bahasa lisan Iya kan? Orang itu Kalau hanya ngerti bahasa lisan Gak pake hati Teng arti-ngarti Nges di bijaan Nges di arahkan Anger weh salah Anger weh bunga denge Dijelaskan Bunga denge di way Sebab hatinya tidak menerima Nah kan Telinganya bisa mendengar Tapi hatinya tidak bisa menyimpa Ya Oke pagi hari ini Udah ketemu Bayrin Dari Malang Sekarang mau pulang lagi ke Malang Ya kan? Rumah boleh di Malang Tapi hidup harus muncul Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.